Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara Friends Jogja bersama Dog Meat Free Indonesia mendatangi Satpol PP Kota Yogyakarta untuk mendorong penertiban pedagang daging anjing di wilayahnya. Mereka menilai binatang anjing merupakan sahabat manusia, bukan untuk konsumsi. Dog Meat Free Indonesia, DMFI mencatat terungkap tingginya konsumsi daging anjing di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dalam kurun satu bulan, tidak kurang dari 6.500 ekor anjing dikonsumsi warga DIA. Tercatat ada sekitar 50 warung makanan yang menjual daging anjing, tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota. DMFI mengungkapkan berbagai resiko mengkonsumsi daging anjing, salah satunya penyakit rabies, di mana penyakit rabies tidak selalu menular dari gigitan anjing, namun bisa menjangkit dari mengkonsumsi daging anjing. Bagaimana yang saya mengelahkan rekan-rekan dari dinas perdagangan tadi, di kota Yogyakarta, di tengah rai ada 5 tempat yang menjual daging anjing dan siap konsumsi. Dan ini memang tidak cara langsung mereka menyebut daging anjing, sehingga kalau sesuai dengan ketentuan perdalama kami harus menyebutkan daging apa yang dikonsumsi, ini belum menunjukkan asas keterbukaan ataupun kejujuran ketika yang bersangkutan memperdagangkan atau menjual daging anjing itu. Nah di aspek lain saat ini kan secara nasional kita sedang konsentrasi juga dengan isu rabies, sehingga inilah hal-hal yang saya sampaikan tadi harus secara kolaboratif. Perwakilan Dinas Perdagangan dan Pertanian Kota Yogyakarta menyebut, Perdagangan daging anjing ilegal karena tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang pemotongan hewan dan penanganan daging hewan potong yang boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan dalam perda tersebut yaitu sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi. Kasatpol PP Kota Yogyakarta, Okto Nur Arafat menengarai adanya 5 titik di Kota Yogyakarta yang menjual daging anjing. Rencananya akan dilakukan penindakan humanis dengan memberikan edukasi. Pihaknya akan melakukan langkah terpadu seperti sosialisasi kepada para pedagang yang masih menjual daging anjing.